Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mutafifin Kalla balrana ala kulubihim makanu yakisibun Sekali-kali tidaklah demikian Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu Menutupi hati mereka Kalau hati itu tertutup Karena dosa Setiap dosa itu akan ada membuat Dalam hadis itu ada titik hitam di hati Titik itu yang akan Kalau bertambah-bertambah-bertambah Itu tidak bisa lagi ada kepekaan Tidak bisa lagi ibarat cermin itu mencerminkan Apa yang ada di hadapannya Jadi ketika banyak dosa bisa jadi hati jadi mati Tersusup sehingga tidak bisa lagi Merasakan ini baik ini buruk Ada seorang ahli ibadah Ini diceritakan oleh Imam Al-Munawi di dalam kitab Jadi kepekaannya itu hilang gara-gara maksiat Jadi dia itu bermunajat kepada Allah Setelah itu dia berkata Berapa banyak asli ini sudah maksiat kepada engkau Tapi engkau tidak memberikan ikhob Sangsi balasan kepada aku Maka Allah menurunkan wahyu kepada nabi yang diutus pada zaman itu Katakan kepada si fulan itu Berapa banyak aku ini sebetulnya sudah memberikan sanksi kepada engkau Tapi engkau tidak merasa Bukankah sudah ku cabut dari engkau rasa manisnya engkau itu berdikir kepada aku Dan kelezatan bermunajat tidak ada lagi Jadi efek dosa itu bisa jadi Allah cabut kepekaan Baik kepekaan tidak bisa lagi merasakan kelezatan beribadah Atau kepekaan tidak lagi bisa merasakan Maksiat itu membuat hati gelisah Jadi santai-santai saja dia Yang kedua Spiritualitas seseorang Itu kan terkait dengan rasa Rasa yang muncul karena adanya idrak silatubillah Jadi spiritualitas itu begitu Ada kesadaran akan hubungannya dia dengan Allah Ta'ala Itu bisa muncul dan bisa dimunculkan ketika perasaan ini sering diasah Bagaimana mengasahnya Yakni dengan senantiasa banyak bertafakur berpikir Ada seorang guru dia Dia ketika tuntuk mengajar Biasa menyetelkan film kepada anak-anak idiknya Suatu ketika dia itu ingin berbagi bagaimana Agar ada perasaan takut kepada hari akhir Kepada murid-muridnya Jadi dia setelkan film tentang hari kiamat Ada yang dari Armageddon Ada dari 212 Cuplikan kiamatnya saja Ternyata apa yang dibayangkan guru ini berbeda Ada anak-anak yang justru tertawa mendengar kiamat itu Menonton itu bukannya sedih atau takut Tapi tertawa Gurunya bertanya Kenapa tertawa Kata dia Saya membayangkan Itu bagaimana cara Men-shotingnya Kameramennya itu ada di mana Jadi melihat film kiamat Yang dia bayangkan kameramennya Nah si guru ini Melihat murid begitu Dia tercenung Hampir netes air mata Kenapa? Karena dia tersadar bahwasannya Dalam kehidupan dunia ini Sebetulnya kita ini Dalam tanda petik Ada kameramen kita Allah SWT itu Kenantiasa menyertai Dan merekam apa yang kita lakukan Sehingga hidup itu seseram apapun Seharusnya kita tidak akan merasa terlalu takut Karena apa? Ada Ada yang sedang menyoping kita Ini Contoh ya Sekedar bahwasannya Perkara-perkara sederhana itu Bisa Memunculkan Spiritualitas seseorang Ketika dia Hubungkan kesadaran itu Dengan Allah SWT Melihat murid tertawa Dia hampir menangis Tadi yang pertama Dosa itu Mengotori hati Yang kedua tadi Tentang Perasaan itu Harus sering diasah Kalau tidak diasah Nanti tumpul Tidak pekal lagi Yang ketiga Perasaan itu Bisa jadi Dia didominasi Oleh sesuatu yang lain Yang Kalau ini Mendominasi Maka Spiritual seseorang Bisa mengering Bahkan habis Walaupun Perbuatannya itu Perbuatan baik Salah satunya itu Yang mungkin Sering Terlupakan Adalah Adanya Perasaan Ujub Ujub itu Berbangga diri Merasa Berjasa Merasa Banyak Jasanya Dalam dakwah Kadang Kadang Kalau seperti itu Perasaan Ada Lama-lama Dia bisa Bahkan Lepas Dari dakwah Allah Subhanahu Jadi Jadi Merasa Berjasa Merasa Dia lah Yang memberikan Nikmat Kepada Nabi Muhammad Allah Lillahu Langsung Lari Aku Sudah Berjuang Mati-matian Dihina Begitu Atau Tidak Diposisikan Pada Tempatnya Karena Apa Tadi Dia merasa Dirinya Itu Telah Berjasa Dalam Dakwah Ini Perasaan Yang Rusak Lagi Tidak Pekal Lagi Terhadap Teguran Dari Allah Poin Berikutnya Yang Bisa Merusak Kepekaan Bahkan Tidak Ada Kepekaan Lagi Spiritual Itu Adalah Ketika Orientasi Hidupnya Itu Berubah Wuhay Bin Ward Itu Pernah Beliau Ditanya Hal Yajidu Apakah Orang Yang Bermaksiat Kepada Allah Itu Bisa Meratakan Manisnya Iman Maka Beliau Katakan Tidak Bahkan Orang Yang Sekedar Ingin Bermaksiat Saja Maka Iman Tidak Akan Terasa Lagi Makan Nasi Mikirkan Makan Apa Misalnya Hamburger Makan Nasi Itu Akan Tidak Begitu Nikmat Lagi Punya Istri Mikirkan Istri Orang Maka Istri Sendiri Alhamdulillah Na'udhamdulillah Na'udhamdulillah